Guna memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, SDN Mekarwangi Desa Cibimang Hilir, Kecamatan Cilapi, mengadakan berbagai lomba untuk para siswa dari mulai siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Acara tersebut berlangsung meriah dan para siswa mengikutinya dengan suka cita. Tujuan diadakan di kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan P5, prospek penguatan profil perajar Pancasila. Menuturkan program unggulan yaitu menciptakan sekolah yang berkarakter, terutama dalam bidang disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin dalam bertingkah laku yaitu kesoparan. Nah, sini kegiatan apa hari ini? Kegiatan dalam hal-hal yang dimasih hari pelangkai yang kembang dekali, ke-79, ke-79. Harapan Bapak diadakan kegiatan ini ya Bapak? Harapannya yang pertama, ini mudah-mudahan menjadi dikti rasa syukur kami kepada Allah SWT dan sudah memberikan anusrah kemerdekaan kepada bangsa ini. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kegiatan ini para siswa kami di sini merasa terhibur karena memang salah satu tujuan kami menyerangkan kegiatan ini adalah tujuan rekreatif. Dan yang paling penting, tujuan kami menyerangkan kegiatan ini adalah dalam rangka implementasi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, program di sekolah ini unggulannya apa aja, Pak? Program unggulan di sekolah ini adalah menciptakan sekolah berkarakter, terutama karakter disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin belajar. Itu yang menjadi fokus utama kami. Alhamdulillah Pak KS itu sebagai pepala sekolah yang baik pasti ya di bidang pendidikan buat anak-anak mengajarkan disiplin, terus kebiasaan yang baik. Apalagi ya, anak-anak itu jadi suka ngikutin ke disiplinan Bapak KS di sini. Oh ya, katanya Ibu alumni dari sini juga, Bu. Terutama Bapak Kepala Sekolah itu guru saya waktu kelas 3 sama kelas 6. Beliau mengajarkan saya terutama, Alhamdulillah enak itu ya mengajarnya, menerapkan belajaran yang detil ke anak-anak. Tapi dalam mengajarnya, enggak serius untuk belajar, ada santai gitu ya mengajarnya. Jadi di perasaan saya, di ingatan saya, selalu membekas peponcak itu, guru yang baik, guru yang tegas, guru yang jaksana. Begitulah, Bu. Oke, baik. Buat Ibu sendiri gimana, Bu? Ya, sama Bapak Kepala Sekolah itu tegas, ya, sopan. Jadi bisa ke anak itu mengajarkan sopan santun, jadi disiplin. Jadi anak saya itu bisa diajarkan di sekolah dan di rumah itu sama, gitu, jadi lebih dididiknya, gitu. Jadi lebih murud gitu anak saya yang teh, gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.